Halo, bertemu lagi di Dibara. Dibara Huran baru saja berkabung dengan meninggalnya pemeran film Black Panther, Chadwick Boseman, yang hari ini meninggal dunia. Nah, Dibara kali ini akan memberikan 7 fakta tentang si Raja Wakanda, Chadwick Boseman, pemeran Black Panther yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama adalah mendapatkan peran Black Panther tanpa audisi. Nah, nama Chadwick Boseman meroket dikenal publik luas setelah berperan sebagai Raja Wakanda di film Black Panther. Terakhir itu sangat kelekat pada Chadwick Boseman hingga akhir-akhirnya, dan berbeda dengan bintang Marvel Studios lainnya, Chadwick dipilih langsung oleh para ketinggian Marvel tanpa proses audisi. Ia dilumumkan lewat bagian internasional oleh Marvel pada tahun 2014, dan aktor kelahiran 29 November ini terkejut. Chadwick yang saat itu berada di Swiss untuk promosi Lamp Get On Up, menerima panggilan progresi di dalam mobil yang berbicara dengan suara pelan dan menggunakan kode agar izi berbicaraan tidak terdengar oleh supir. Sementara mobil yang ia dipanggil dengan perjalanan perlahan, para penyemaran mengetuk di dalam mobilnya untuk minta tanda tangannya. Menurut kepala Marvel Studio Kevin Fates, Chadwick salah satu kelahiran untuk peran Black Panther. Mereka hanya butuh 24 jam, mulai dari mengajukan namanya dalam rapat kreatif, menunggu agennya, dan berbicara langsung dengannya. Fakta yang kedua, melakukan tes DNA untuk mengetahui kandis meluhur. Chadwick Bosman lahir di Karudan Selatan Amerika Serikat, di mana orang tuanya juga memiliki keturunan Afrika. Namun, ternyata hal itu tidak cukup baginya dan ia melakukan tes DNA, guna memberikan rincian spesifik mengenai kelompok etnis dalam leluhurnya. Setelah melakukan serangan tes, diketahui ia bukan hanya keturunan Afrika Barat. Memutip Gessing, Bosman mengetahui bahwa nenek moyangnya berasal dari orang Mendit dan Limba di Sierra Leone, keturunan Jola dari Nuinbisau dan Yoruba di Nigeria. Fakta ketiga, penyemangat warna kulit hitam di dunia hiburan. Black Panther merupakan tonggak bagi Marvel untuk menghadirkan sosok pelawat kulit hitam ke layar lebar. Butuh waktu hampir 10 tahun dan 17 film bagi Marvel untuk menampilkan sosok pelawat super berkulit hitam sejak film Marvel pertama yaitu Iron Man yang menilis pada 2008. Berkat kecekerasannya di dunia hiburan, sampai berkutama klik itu, Chadwick Bosman mendapatkan sejumlah penyargaan. Beberapa di antaranya pernah hasil memenangkan penyargaan kategori Best Performance in a Movie dan kategori Best Hero MTV Movie dan TV Award 2018. Berkat perannya di film Black Panther juga mendapat penyargaan kategori Outstanding Performance by a Quest in a Motion Picture tahun 2019. Fakta keempat, Black Panther mencetak rekor film. Black Panther sukses di pasaran dengan menyamai prestasi yang dicapai film Avatar karya James Cameron yang dirilis pada 2009. Avatar adalah film pertama yang terus berada di bokopi 95 bukar beruntung sementara Black Panther menjadi film keempat yang berhasil menorehkannya. Fakta kelima, bukan hanya berperan di Black Panther. Ia terjun ke dunia hiburan sudah cukup lama dengan memulai karir lewat sejumlah serial di televisi. Ia tampil pertama kali dalam serial televisi tahun 2003 memahankan karakter David Weaver dalam episode In Lieu of Johnson di Teen Wars. Ia juga bermain dalam Law & Order, GSI, NY, DR, Forkcase, Lincoln Heights, Justified, dan yang lainnya. Kevin Bosman melambatkan saib di 2021 setiap tahun 2013. Ia dipercaya mempintangi klaim indi berjudul The Kill Hall. Pertahunnya sama, pria yang meninggal di usia percaya ini juga main di klaim 42. Acting yang ditunjukkan Kevin Bosman sangat berkualitas dan mulai mendapat apresiasi dan kritikus film di film Get On Up berperan sebagai James Brown yang mendapat ujian dan sejumlah kritikus film. Dan sejak 2016, Kate Wink ditutuskan bergabung dan menjadi bagian dari keluarga Marvel yang memerankan Black Panther pertama kali lewat film Captain America Civil War pada 2016 dan pada 2018, mempintangi Black Panther yang sukses melambungkan namanya dan membuahkan penghargaan. Kemudian 2018, Kevin Bosman turut tampil di Avengers Infinity War kemudian Avengers Endgame pada tahun 2019. Akta ke-6, istri Bosman. Kevin Bosman dan Tyler Simon Lairwood telah bertunang pada Oktober 2019. Keduanya juga telah merencanakan pernikahan di tahun 2020. Meski tidak diketahui, pasti tanggal hari pernikahan mereka. Namun, penyataan yang dikeluarkan oleh keluarga setelah kematian Kate Wink menyebut Lairwood sebagai istri sang aktor. Taylor Simon Lairwood adalah seorang penyanyi lulusan California State Polytechnic University Pomona tahun 2014. Hubungan Kate Wink dan Taylor mulai diketahui publik 2015. Sesuai laporan majalah Oprah, Taylor Simon juga ikut menemani Kate Wink Februari 2018. Fakta terakhir, fakta tentang penyakitnya. Menurut keluarga, ia menderita kanker usus sejak 4 tahun lalu. Kate Wink didiagnosis menderita kanker usus besar Stadium 3 tahun 2016 dan berjuang melawannya selama 4 tahun terakhir hingga berkembang ke Stadium 4 dan akhirnya meninggal dunia pada hari ini. Itulah 7 fakta. Sirajah Wakanda, Kate Wink Bosman, dan pemeran Black Panther yang baru saja meninggal dunia. Demikian ulasan kita. Sampai jumpa.